Kedaulatan wilayah tanah air kini tak hanya bergantung pada personel militer darat, laut, dan udara. Warga sipil juga dapat dikerahkan saat negara dinyatakan darurat militer. Sahabat bagi-bagi, Indonesia mungkin tidak mempunyai program wajib militer seperti negara tetangga dan negeri para opa, tapi Indonesia punya program baru yang nggak kalah sedapnya bos. Pemerintah akan membentuk komponen cadangan atau komcat yang akan melibatkan masyarakat sipil untuk membantu pertahanan negara. Komponen cadangan yang menjadi program gagasan Kementerian Pertahanan, saat ini tengah menjadi topik perbincangan yang hangat bu. Pembentukan komponen cadangan sendiri bertujuan untuk memperkuat tentara nasional Indonesia dan mendukung pertahanan negara, dengan perekrutan yang dilakukan secara sukarela untuk warga Indonesia berusia 18 hingga 35 tahun. Yang artinya tidak diwajibkan seperti wajib militer, karena sifatnya sukarela sehingga komponen cadangan merupakan hak bagi yang ingin berpartisipasi bos. Sobat sekalian, meski sempat diperdebatkan serta menuai pro dan kontra, faktanya program komponen cadangan ini mulus berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan disambut dengan sangat antusias oleh para generasi-generasi muda. Kita pasti sadar bahwa ancaman-ancaman terhadap bangsa ini kian nyata bukan? Untuk itu sudah saatnya Indonesia memiliki komponen cadangan seperti negara-negara lainnya, dengan memanfaatkan segala potensi yang ada. Dengan kata lain, adanya komponen cadangan bisa menjadi suatu kekuatan bagi Indonesia untuk membuktikan kesiapan menghadapi segala ancaman. Meskipun sebenarnya cukup terlambat bagi Indonesia untuk mengadakan program semacam ini, tapi kita patut mengapresiasi bos. Kita harus mengapresiasi, karena dengan ini artinya pemerintah melihat segala potensi ancaman untuk bangsa dan memikirkan solusi untuk itu. Sahabat bagi-bagi, untuk mendukung program ini, pemerintah akan menyiapkan 25.000 senjata laras panjang jenis SS2V5A1 buatan PT Pindad untuk digunakan komponen cadangan. Direktur utama Pindad, Abraham Moss mengaku mendapatkan pesanan dari pemerintah untuk memproduksi senjata varian baru tersebut. Sedikit informasi untuk kalian, senjata SS2V5A1 ini tentu berbeda dengan senjata yang saat ini digunakan TNI. Perbedaan jelas terdapat pada bobotnya yang lebih ringan karena akan digunakan komponen cadangan yang notabenenya adalah rakyat sipil. Jangan dibedakan dengan punya TNI Boss. Maka dari itu PT Pindad mendesain senjata terbarunya dengan bobot yang lebih ringan. Senjata ini juga dilengkapi dengan sejumlah aksesoris lainnya sehingga bisa dipasangi teleskop dan laser. Jadi pegangan tangan tidak langsung ke handgun sehingga akan lebih mudah penggunaannya. Dan sebagai catatan, senjata ini nantinya hanya akan digunakan saat latihan, yang artinya tidak untuk dibawa pulang. Jadi intinya senjata yang disediakan pemerintah hanya akan digunakan saat latihan dan tidak akan digunakan di luar latihan. Bahaya bos kalau-kalau dibawa pulang, eh malah salah sasarankan jadi wassalam ya. Sahabat bagi-bagi, seperti yang sudah Mimin sebutkan di awal bahwa pembentukan komponen cadangan ini menuai banyak pro dan kontra di masyarakat. Banyak dari mereka yang menyebut komponen cadangan akan sangat membantu dalam pertahanan negara. Namun tak jarang dari mereka yang menyebut kalau pembentukan komponen cadangan ini justru akan menjadi bumerang bos. Mereka yang kontra dengan program pemerintah yang satu ini menilai kehadiran komponen cadangan sudah tidak relevan untuk menghadapi ancaman pertahanan berkarakter multidimenasi. Mereka juga berpendapat bahwa masyarakat sipil tidak seharusnya digiring bermental sebagai tentara dengan mengikuti pelatihan komponen cadangan. Sebab militer itu memiliki doktrin membunuh atau dibunuh karena memang doktrinnya untuk perang. Tapi lagi-lagi pendapat-pendapat itu ditepis karena komponen cadangan dibentuk dan hanya akan ditugaskan saat negara dalam keadaan darurat saja dengan masa pengabdian hingga usia 48 tahun. Jadi pada intinya komponen cadangan tidak akan ditugaskan selayaknya TNI. Karena mereka hanya akan ditugaskan ketika keadaan darurat bos. Dan terlebih komponen cadangan ini bersifat sukarela jadi bukanlah kewajiban bagi setiap warga negara. Yang pertama bahwa komponen cadangan ini bukan wajib berikan. Kemudian sifat sukarela. Kekuatan utama kita tetaplah TNI. Jadi gimana menurut kalian? Apa kalian setuju dengan pembentukan komponen cadangan untuk memperkuat pertahanan Indonesia? Komen di bawah ya. Dan terakhir, sesuatu apapun itu pasti ada dampak buruk dan baiknya. Jadi disinilah kita mesti cerdas dan bertanggung jawab. Mungkin komponen cadangan ini pun memiliki dampak negatif. Tapi tentu pemerintah sudah mengkajinya kan? Kita doakan saja pembentukan komponen cadangan ini mampu bermanfaat untuk Indonesia. Oke sekian info kali ini. Wassalam. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!